Intro Hadirin para netizen dan para narasumber yang kami hormati Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan Menjaga Pancasila dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Yang selalu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA Yang merupakan Wakil Ketua MPRI dan juga Wakil Ketua Maji Syuro Partai Keadilan Sejahtera Kepada Bapak Dr. Hidayat Nurwahid, 15 menit kami persilakan Terima kasih Yang kita hormati para tamu-tamu kita sekaligus juga sesuatu-sesuatu kita Para senior-senior kita dan sahabat-sahabat kita semuanya Tadi sudah bersama kita Prof. Dr. Haji Haidarnasir MSI Ketua Umum PP Muhammadiyah Dan bersama kita juga Bapak Pendeta Gumar Gulkom untuk Umum TGI Juga Bapak Romo Paulus Juga Bapak dari KWI Juga Prof. Dr. Tilib dari Termagudi, Tilib Bijaya Dan juga Bapak Majen, Misnu, Bawa Tenaya dari PHB Yang semuanya saya hormati, keluarga besar PS yang semuanya saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya Pertama tentu kami harus menyampaikan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Isha Dan terima kasih kepada para tokoh-tokoh kita Para senior-senior kita, sahabat-sahabat kita semuanya Yang kembali berkenan untuk menghadiri undangan daripada Partai Keadilan Sejahtera Yang akan menggelar munasnya yang kelima Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan reka-rekaan semuanya Akan menyemang hati kami untuk melanjutkan kiprah Yang tadi juga sebaginya telah disampaikan oleh Prof. Dr. Leida Nasir Kalau pada malam hari ini TKS menyelenggarakan webinarnya Dalam kaitan rangkaian dari menuju munas yang kelima Dengan tema menjaga Pancasila dalam dinam biaya kehidupan berbangsa dan bernegara Dan kemudian kami mengundang Bapak dan reka-reka sekalian Para pimpinan dari Ormas-Ormas Keagamaan Sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya untuk menyegarkan kembali Bagian dari cara kita menjaga Pancasila tetap fresh Dalam dinamika yang dulu juga sudah dicontohkan oleh para Fonifantes Ketika beliau-beliau menghadirkan Pancasila Dulu Pancasila itu disepakati bukan hanya oleh partai politik Tapi juga oleh Ormas-Ormas Bukan hanya oleh Ormas-Ormas Keagamaan Tapi juga oleh partai-partai politik Sehingga ekotomi antara mana yang partai Ormas dalam kota Pancasila Sebagai mana tadi telah diingatkan oleh Prof. Dr. Nasir Sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak diperlukan Dalam artian bahwa sesungguhnya kita semuanya Baik sebagai Ormas maupun sebagai Orpo Sebagai Ormas Keagamaan maupun sebagai partai politik yang berada di parlement Sesungguhnya termasuk partai politik yang berataskan Islam maupun yang berataskan kebangsaan yang lainnya Sesungguhnya kita mempunyai peran yang sudah dicontohkan oleh para Fonifantes Kalau kita lihat misalnya dari apakah itu BPUPK maupun juga Panitia 9 Maupun juga kemudian puncaknya di PPKI yang menghadirkan Panca Seleng Fenal pada 18 Agustus Tahun 1945 itu Akan kita lihat bagaimana kemudian mozaik jenika tunggal ika itu hadir begitu sangat indah Ada yang latar belakangnya dari Jawa Ada yang non-Jawa Ada yang latar belakangnya dari Ormas Keagamaan Ada yang dari partai politik Ada yang latar belakangnya dari partai politik nasional Seperti PNI Ada yang latar belakangnya dari partai politik Islam Seperti Syarikat Islam Ada yang latar belakangnya bahkan Kristiani Seperti Mr. Amaramis Maupun juga yang beragama Hindu Yang nanti akan kita lihat dalam keanggotaan di PPKI misalnya Jadi keragaman-keragaman itu ternyata merupakan sesuatu yang historik Mengingkarinya karena ini adalah ahistorik Keragaman yang historik itu kemudian menghadirkan sebuah kerjasama Dan sekaligus juga tahun jawa bersama Untuk mempersiapkan landasan yang sangat kokoh dan kuat Untuk menghadirkan Indonesia merdeka Saya sering sampaikan bahwa Ada sebuah negara yang sekarang sudah hilang dari peta dunia Itulah USSR, Uni Soviet Negara yang sangat adidaya Setara dengan Amerika Serikat pada zamannya Negara yang kaya Negara yang secara militer sangat kuat Secara intelijen juga sangat kuat Tapi negara ini tanpa ada perang dari luar Tanpa ada serangan dari Amerika Serikat maupun dari yang lainnya Tanpa ada krisis ekonomi Tanpa ada bencana alam maupun juga bencana non-alam seperti pandemi Tanpa ada hal-hal yang kemudian bisa merontokkan Suatu negara secara fisik Tapi kemudian dia menjadi hilang Berubah menjadi ada negara Rusia Ada negara Kazakhstan Ada negara Tajikistan Ada negara Izbekistan Ada negara Georgia dan lain sebagainya Itu karena kemudian peristiwa yang dihadirkan oleh Mikhail Gorbachev Dengan glasas dan perestroikanya Dan kemudian menghadirkan negara yang kokoh dan kuat Sehebat Uni Soviet itu pun Ternyata bisa hancur berantakan Dan kemudian hilang dari periadanan sejarah berganti Dengan nama banyak negara yang lain Banyak pihak menganalisa bahwa mengapa itu bisa terjadi Karena ideologi negara yang menaungi negara yang beragam-beragam Yang federal beragam-beragam itu Ternyata tidak mampu untuk menjaga eksistensi bangsa Di tengah dinamika yang dihadirkan oleh Bimbingan negara dan gotek ini adalah Klasas dan perestroika Karena ideologi itu datang dari luar Ideologi itu adalah komunisme yang dipaksakan Dan kemudian bahkan dijadikan alat untuk kemudian Menjajah dan atau menaklukkan bangsa-bangsa yang lain Dan kemudian memaksakan mereka menjadi satu negara Ketika datanglah klasas dan perestroika Ternyata ideologi dari luar itu tidak mampu Untuk menjaga eksistensi dan kelanjutan bangsa Indonesia dengan Pancasilanya Sudah melampaui dan ada bertemu dengan begitu banyak dinamika Dulu ada pemberontakan PKI Muso Kemudian ada DDII Kemudian ada RIS Yang mengumbur ribu Indonesia menjadi ribu Indonesia Serikat Kemudian ada pemberontakan PKI lagi Kemudian ada Pak Hartol Lengser Kemudian begitu seterusnya ada reformasi Kita Alhamdulillah tetap eksis sebagai bangsa Bersatu padu sekalipun dari sisi fisik Sesungguhnya Indonesia lebih berat ketimbang Uni Soviet Kita adalah negara kepulauan Bila dengan Uni Soviet yang negara daratan Ekonomi kita pastilah tidak sebagus Atau jauh dari bagus dibandingkan dengan Uni Soviet pada waktu itu Apalagi kalau diukur dengan militernya Mereka punya sukai dan kita membelinya Dan mereka hanya memberi sukai kepada kita yang tanpa ada senjatanya Padahal supaya mereka begitu luar biasa sangat canggihnya Intelijen mereka KGB jelas amat sangat canggih ya Dan intelijen kita bahkan begitu luar biasanya Sampai kalau ada kasus waktu itu ada pejabat yang Ada seseorang diangkat sebagai pejabat di bin Kemudian saking senangnya Kemudian dia mengupload SK-nya ke media sosial Itulah kondisi yang terjadi Saya mengatakan bahwa Indonesia yang berat Tetapi tidak pecah Tidak hancur lembur Tidak berantakan Padahal kita adalah negara kepulauan Dengan segala permasalahannya Tetapi kita tetap satu Banyak pihak meyakini Dan saya termasuk yang meyakini itu Salah satu diantara sebabnya adalah Karena kita mempunyai ideologi yang tumbuh kembang Dari dalam kita sendiri Dari warga bangsa sendiri Digali oleh warga bangsa sendiri Oleh para tokoh bangsa sendiri Disepakati oleh mereka Mereka bisa melalui perdebatan Di BPPK Kemudian di Panitia 9 Kemudian di PPKI Kemudian itu menghadirkan Begitu dinamisnya Dinamika yang kemudian bisa menghadirkan Kompromi yang sangat konstruktif Dan jadilah Panjacila Mengawal dinamika kita Tetap menghadirkan negara yang kokoh kuat Negara NKRI yang tidak pecah Untuk kemudian tentu adalah Melanjutkan apa yang dulu disepakati oleh para tokoh bangsa Bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa Dan didorokan Keinginan yang luhur Saya kira itu Melanjutkan peran sejarah Daripada para founding fathers Yang berlatar belakang Beragam-ragam itu Yang dari Ormas Yang dari Orpo Dari latar belakang Orpo Yang berbeda-beda Latar belakang Ormas Yang juga beragam-ragam Latar belakang Suku yang beragam Latar belakang profesi yang beragam Itu semuanya kemudian Penting untuk kita segarkan Untuk menyemangati kita semuanya Ketika kita sekarang dan ke depan akan Kemudian membicarakan tentang Indonesia Tahun 2045 100 abad setelah Indonesia merdeka Bagaimana dengan Pancasila-nya Kita tetap bisa mengawal Eksistensi Indonesia Yang pastilah Memerlukan Seatu pihak penyegaran Ingatan sejarah ini Supaya kita tidak punya Kegersangan sejarah Sehingga kita tidak Hanya tidak mencari-cari Sebuah solusi kemana Kita harus mencari Ketika kemudian Beragam tantangan Hadir ke depan Sebagaimana bangsa Uni Soviet Harus kemudian Gagal dan gagap Menghadapi perkembangan yang ada Dan ideologi mereka Tidak cukup kokoh Untuk menyatu padukan warga bangsa Dan gula mereka pecah Indonesia insya Allah Dengan Pancasila Dan kesadaran sejarah semacam ini Dimana keragaman adalah Bukan faktor konflik Tapi faktor mozaik Yang kemudian bisa menghadirkan Keindahan yang luar biasa Mudah-mudahan justru akan Menghadirkan sekali lagi Pijakan yang kokoh-kuat Warisan sejarah yang sangat kokoh-kuat Untuk kita ke depan Bisa mengisi Indonesia Yang lebih kokoh dan kuat lagi Untuk diwariskan pada tahun 2045 Yang berikutnya Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati Tentu saja Kita Dengan hidupan berbangsa Dan bernegara Maka dengan modal sejarah semacam itu Kita bisa melihat ya Bagaimana kemudian Pancasila kita yang Saya lalu saya katakan bahwa Dia tidak mempergunakan bahasa Inggris yang hanya dipahami oleh kalangan yang sangat terpelajar Atau bahasa Bahasa Italia Bahasa Romawi Yang bisa dikalangi oleh Seorang-orang yang sangat terpelajar Yang lain lagi Atau bahasa Arab Yang mungkin hanya dipahami oleh kalangan Para Kiai Atau juga Mempergunakan bahasa Sasekerta Yang hanya dipahami oleh kalangan Para pedanda Para pendeta Para biksu Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia Sekalipun Dalam kapan Pancasila itu sendiri Juga menghadirkan fakta Tentang kemampuan para founding funders Untuk kemudian menyerap Begitu banyak suku kata Dari beragam latar belakang Tapi kemudian menyatu Menjadi satu heroisme Tentang ideologi Dan kebudayaan Yang kemudian bisa merangkul Mengakomodasi Dan sekaligus menjadi bagian Daripada solusi Untuk bagaimana kita ke depan Secara budaya Pancasila memberikan kepada kita Sebuah tupegangan yang sangat kokoh dan kuat Bahwa Pancasila mampu Mengakomodasi Dan mampu menghidupi Dari beragam terminologi Dan kata kunci yang ada Supaya kemudian kita bisa Bersama-sama Melanjutkan Kehidupan Perbangsa dan pernegara Dan saya yakin Inilah yang juga tadi Sampaikan oleh Prof. Hadi Darnasir Ketika kemudian kita bertemu Dengan Budaya Sosial Politik Dan beragam Perkembangan ya Dalam konteks nasional Regional Ataupun konteks internasional Maka kalau kita Tidak mempunyai kemampuan Untuk saling Saling Mengakomodasi Saling menyerap Saling memberi Sebagai mana yang kemudian Bisa kita lihat dalam Kata-kata kunci Dalam Pancasila Ada yang menggunakan Kata sasakerta Ada yang menggunakan Bahasa Inggris Ada yang menggunakan Bahasa Arab Ada yang menggunakan Bahasa Indonesia Dalam terkutip gitu ya Maka Bahasa yang merupakan Salah satu kata kunci Budaya Kalau ini kita tidak Mempunyai kesadaran Bahwa kita bisa Mengakomodasi Dan kemudian Karena bisa Menerima Keragaman-keragaman Warga bangsa Dan sekaligus Warga bangsa Di tengah Warga dunia Saya khawatir Bila kesadaran itu Tidak ada Akan menghadirkan Sekali lagi Masalah-masalah Yang nanti Kita tidak punya Kemampuan untuk Menjawab Tantangan zaman Dan menjawab Masa depan negara Ketika berhadapan Dengan beragam dinamika Yang barangkali Sebagainya Tidak terduga sebelumnya Sebagaimana Uni Soviet Mendapatkan Klasnos dan Perestroika Berikutnya Bapak dan rekan-rekan Yang saya hormati Dalam perkembangan Kehidupan kita Dalam konteks Berormas Maupun berorpol Kita mendapatkan Bahwa Menjaga Dan Menjadikan Pancasila Sebijakan kita Di dalam kehidupan Berbangsa Memang Dia bisa berlaku Untuk Yang kemudian Melaksanakan kegiatan Melalui jalur Di luar politik Seperti Bapak dan rekan-rekan Sekalian Dari beragam Ormas keagamaan Maupun juga Mereka yang kemudian Melakukannya Melalui jalur politik Seperti kami Di PKS Kemudian kami Masuk ke Ke parlemen Bia di tingkat nasional Maupun di tingkat daerah Nah tentu saja Kita semuanya Mempunyai Sebagaimana para Penifatis Sudah memberikan Keteladanan Bagi kita Bagaimana Kemudian semuanya Memberikan keteladanan Untuk saling kokoh-mengokohkan Saling menguatkan Saling mengingatkan Sekaligus juga Saling memberikan Dalam terakuti Koreksi Bila ternyata ada yang Perjalanannya Tidak sesuai dengan Apa yang dulu Sudah dicontohkan Kita lihat ketika Dulu Indonesia dirubah oleh Belanda menjadi RIS Ketika kemudian Muhammad Natsir Ketua fraksi Partai Masyumi Di DPR Indonesia Serikat Akan Menyampaikan Mosi integralnya Mengembalikan Indonesia Kepada NKRI-nya Maka Belipo Juga menemui Tokoh-tokoh Dari beragam Partai politik Dari beragam Latar agama Berbeda Dia menemui Pimpinan Daripada Partai Katolik Mr. J. Kasimo Juga beliau Menemui Pimpinan Daripada Partai Kristen Yang waktu itu Kemudian mereka Bersepakat bahwa Memang Diperlukanlah Untuk Membuat Terobosan Menghadirkan Mengembalikan NKRI Yang itu adalah Salah itu Pengijauan Tahan daripada Pancasila Yang adalah Persatuan Indonesia Saya mengatakan sekali lagi Bahwa Kembali Para tokoh bangsa Dari latar belakang Yang beragam-ragam Dari partai Yang berbasiskan Agama Yang beragam-ragam Tapi mereka bisa Bersatu padu Untuk menyelamatkan Indonesia Dari berkepanjangan Dalagotekris Dengan segala Permasalahannya Menjadi kembali Beracita Indonesia Merdeka menjadi NKRI Saya kira Ini juga tetap Menjadi bagian Daripada Yang kita Pentingkan Ketika kemarin Misalnya Kita menghadapi RUHIP Misalnya Kita sangat Menyukuri Bagaimana Kemudian Terjadi Sebuah Kesatu paduan Antara kami Di DPR Dengan Ormas Keagaman Yang semuanya Satu kata Bahwa Itu suatu hal Yang harus Dikoreksi Dan Alhamdulillah DPR pun Juga mau Mendengar Begitu Koreksi Itu Kemudian Berdampak Kepada Adanya Dalam terakutip Diubahnya Rancang undang-undang Itu Menjadi Yang lain Yang sekarang Ini masih Menjadi bagian Daripada Yang diberitakan Di DPR Tapi kata kuncinya Adalah Bahwa Mengawal Mengawal Dinandi DPR Menyertai Dan Apakah Kami akan Bersilatur Rahim Atau Kami yang Didatangi Kami siap Saja Dan itulah Yang selama ini Sudah Kita kerjakan Pimpinan PKS Datang Ke Pimpinan Ormas-ormas Keagamaan Kita sudah Pernah Ke PGI Pernah Juga Ke Mahamadia Kita juga Terus Memprogramkan Waktu itu Kita juga Sudah Programkan Dengan Pariserah Hinduk Darman Juga Dengan Permah Budi Dengan KWI Saya kira Faktor Waktu yang Belum Ketemu Saya kira Tapi kata kuncinya Adalah Kami punya Kesiapan Untuk Terus Membuka Diri Untuk Mendapatkan Masukan Mendapatkan Kritik Mendapatkan Saran Sehingga Dengan Demikian Maka Apa yang Telah Dicontohkan Para Fonifadas Melamarkan Indonesia Dengan Pancasila Termasuk Dengan NKRI Bukannya Ada Sesuatu Yang Terus Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Indonesia Sekarang Ini Dan Kedepan Menghadapi Begitu Banyak Tantangan Dan Sekaligus Juga Begitu Banyak Peluang Sesungguhnya yang Ada Bukan Tantangan Tantangan Tapi Peluang Untuk Indonesia Berperan Lebih Kokoh Dan Kuat Dalam konteks Global Juga Sesungguhnya Amatlah Sangat Nyata Kalau Kita Bicara Tentang Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Dan Pancasila Adalah Salah Satu Cokoguru Yang Sangat Luar Biasa Sebagaimana Dibidatukan Lebung Karnon Di PBB Tahun 1960-an Sesungguhnya Kita Paham Bahwa Dunia Sangat Berharap Kalau Negara Barat Berharap Indonesia Kemudian Bisa Menularkan Praktik Demokrasinya Ke Negara Di Timur Tengah Kalau Di Timur Tengah Mereka Sangat Berharap Indonesia Berperan Dalam Kerangka Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Terkait Dengan Masalah Israel Dan Palestina Yang Kemudian Bahasanya Pak Jokowi Adalah Satu-satunya Negara Yang Dimana Indonesia Masih Punya Hutang Untuk Memerdekakannya Seluruh Negara Yang Diundang Untuk Hadir Dalam Konferensi Afrika 20155 Sudah Merdeka Kecuali Satu Palestina Yang Belum Dakan Pengakuan Kemerdekan Secara Penuh Tentu Mereka Berharap Indonesia Bisa Berperan Tentu Itu Bagian Daripada Fakta Bagaimana Sesungguhnya Peluang Untuk Indonesia Tampil Dengan Pancasilanya Dengan Segala Modal Sosial Politiknya Ada Satu-satunya Yang Nyata Adanya Tapi Tantangan Tantangannya Juga Sangat Luar Biasa Tadi Sampirkan Jolip Prof Heidarnasir Bagaimana Dengan Dunia Sosial Media Yang Sekarang Begitu Luar Biasa Berdeles Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Batasan Tidak Ada Pembedaan Dan Dia Bisa Masuk Luar Biasa Keseluruh Rumah Sepanjang Waktu Dan Bisa Jadi Menghadirkan Beragama Hal Yang Positif Maupun Negatif Tentu Ini Bagian Bagian Daripada Yang Penting Untuk Kita Sikapi Secara Lebih Arif Dalam Kota Pancasila Kita Dimana Pijakan Dasar Kita Sesungguhnya Tidak Harus Antipati Tapi Tidak Harus Permisif Tapi Ada Nilai Nilai Yang Kemudian Sejalan Dengan Pancasila Bisa Kita Terus Kemang Luaskan Kita Perkaya Tapi Ada Nilai Nilai Yang Memang Sesuai Dengan Pancasila Kita Tidak Sesuai Dengan Indonesia Kita Dulu Bung Karong Mendekaskan Bahwa Kita Indonesia Ini Adalah Demokrasinya Bukan Demokrasi Asal Comot Saja Dari Barat Ataupun Mengambil Saja Dari Luar Demokrasi Kita Demokrasi Indonesia Demokrasi Yang khas Yang Kita Miliki Demikalah Juga Dengan Pancasila Kita Kita Faham Bagaimana Kemudian Lima Budir Pancasila Itu Gabungan Yang Sangat Luar Biasa Dari Beragam Sistem Yang Ada Di Dunia Terakhir Dengan Pendekatan Ini Kita Berharap Sekali Lagi Yang Akan Bisa Kemudian Efektif Menjaga Agar Dinamika Berbangsa Dan Bernegara Tidak Lepas Daripada Prinsip Dan Ideologi Dasar Yang Kita Selakati Bersama Yaitu Pancasila Maka Salah Satu Kata Kunci Yang Sangat Penting Untuk Selalu Kita Pegangi Dan Kita Kembang Luaskan Adalah Sekali Lagi Keterbukaan Dari Kita Semuanya Ketersediaan Dari Kita Semuanya Untuk Terus Pancasila Betul-betul Bisa Dilaksanakan Dengan Jujur Dengan Baik Dengan Benar Supaya Kemudian Bisa Menghadirkan Sekali Lagi Apa Yang Dulu Sudah Dicontohkan Yaitu Dia Menjadi Solusi Terhadap Begitu Banyak Masalah Dia Menjadi Pijakan Untuk Begitu Banyak Hal Yang Akan Dibangun Di Atasnya Dan Saya Yakin Patika Desejahtera Siap Untuk Bersamai Bapak BBPK Anggota PANKIA 9 Anggota PPKI Yang Kemudian Menghadirkan Indonesia Kita Dengan Pancasila Dengan NKRI Dan Terima kasih Untuk Sempatan Persilah Terakhir Pada Malam Hari Ini Mudah Apa Yang Kita Lakukan Dicatat Sebagai Bagian Dari Pada Kontribusi Kita Untuk Mengokohkan Komitmen Kita Dengan Pancasila Dan Komitmen Kebersamaan Kita Dengan Pancasila Ini Menghadirkan Cita-cita Terima Kasih Sukron Jajah Koloher Kepada Ustadz Doktor Hidayat Nurwahid Yang Sudah Memberikan Pemaparan Yang Luar Biasa Memenekankan Bagaimana Sejarah Telah Mencatat Negara-negara Telah Perak-peranda Karena Ideologinya Telah Gagal Menyatukan Bangsa-bangsanya Kita Punya Pancasila Yang Menjadi Pemersatu Yang Harus Dijaga Ada Yang Di ranah Politik Ada Di ranah Sosial Masyarakat Harus Semuanya Bersatu Padu Beliau Menutup Dengan Kata Pentingnya Keterbukaan Di antara Kita Untuk Saling Menasihati Saling Menguatkan Sesama Anak Bangsa Untuk Menjaga Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara